Aksesoris wajib, yang wajib banget kalian beli kalau kalian punya Sony ZV-A10 Aksesoris ini bisa mencegah supaya kamera kalian gak gampang rusak Jadi beberapa hari lalu saya beli Sony ZV-A10 ya Ini saya beruntung karena dapat threshold di top pad kena harga 9 juta ya 9 juta kurang, jadi 8 juta 900 sekian gitu Nah ini Sony ZV-A10 ini saya belinya di baru ya Posisinya baru dan juga lengkap semuanya ada Nah cuman yang jadi masalah, adapter yang dibawa itu adapternya kayak gini teman-teman Dia bentuknya USB, adapter terus langsung masuk ke body camera Chargernya itu langsung masuk ke board ke kamera Nah ini ada resikonya, kalau misalnya konselet listrik atau apa ini bisa rusak ya Portepsinya atau bahkan lebih parahnya lagi itu bisa langsung rusak kameranya Nah untuk solusinya saya beli tambahan charger ya Dan ini charger eksternal, ini adalah aksesoris pertama banget yang wajib kalian beli ya Kalau kalian beli Sony ZV-A10 Terserah sih kalian mau beli merk apa aja Yang penting pengecasan charger atau baterai itu dilakukan di luar body camera ya Ya itu tadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Misalnya kalau listrik tiba-tiba konselet atau petir itu yang rusak cuman charger sama baterainya doang Nah saya ini belinya sepaket ya Adapternya ini, charger-nya ini, ini untuk 2 slot baterai Jadi bisa langsung ngecas ke 2 baterai kayak gini Oke teman-teman, sorry balik Nah bisa langsung 2 kayak gini Terus sama baterai eksternal Saya juga beli di merek Nigma Karena ini belinya 1 toko ya Supaya ongkinnya lebih murah Saya beli 2 ini Ini harganya gak nyampe Rp. 500.000 Sekitar Rp. 200.000 Udah dapet 2-nya ya Nah disini kelebihannya kalau kita ada 2 lubang kayak gini Kita bisa langsung ngecas baterai kamera ini Sekaligus, 2 gitu Atau mungkin kalau misalnya 1 lagi dipakai Teman-teman bisa langsung cas satunya gitu Jadi gini misalnya 1 di cas Satunya bisa dipakai gitu ya teman-teman ya Oke ini saya coba hidupin dulu kameranya Supaya kelihatannya Jadi fungsinya tadi saya jelasin Selain dia untuk mencegah Kalau misalnya listrik tiba-tiba error atau konslet gitu ya Ini juga bisa digunain sebagai baterai cadangan Jadi kalau misalnya kalian lagi bikin video gitu ya Kalian ingin sambil ngecas Kalian bisa cas baterai satunya Terus satunya dipakai Nanti saat kamera yang ini baterainya habis Kalian bisa pakai baterai satunya Jadi aksesoris kedua yang wajib juga menurut saya Baterainya tadi ya teman-teman Sebagai cadangan ya Jadi kalian nggak perlu nunggu 1 baterainya penuh Baru bisa bikin video ya Karena itu bisa nunda kerjaan kita Sama tambahan lagi Saya juga kemarin beli tempered glass ya Tempered glass untuk Atau pelindung layar ya Untuk LCD Sony ZV-E10 ya Karena di bawaannya itu nggak ada pelindung layarnya Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman juga beli ya Karena ini kan layarnya fair angle Bisa dibulang balik gini Takutnya nanti pas kalian balik Nggak sengaja kebentur atau apa Atau kalian pas tutup penkerasan Itu bisa pecah ya Atau retak atau garis Jadi solusinya ya Saya kasih pelindung layar atau tempered glass Atau screen guard lah ya intinya gitu Terus aksesoris terakhir yang keempat Itu saya beli silicon case ya Jadi nanti kalau misalnya dibawa-bawa keluar Dia nggak gampang kena kotoran ya Nggak kena kuku dan lain sebagainya Jadi bodi ameranya awet Nah itu tadi teman-teman Ada 4 aksesoris wajib yang harus kalian miliki Kalau kalian punya Sony ZV-E10 ya Yang pertama yaitu Yang pertama yaitu baterai cadangan Yang kedua charger eksternal ya Yang ketiga silicon case Yang keempat pelindung layar Itu tadi teman-teman Mudah-mudahan video ini bernempaat Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalkan like Share dan juga channelnya di subscribe Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran Silahkan langsung tambahkan di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton